Jajaran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar meriakan HUTRI yang ke-79 tahun dengan menggelar berbagai perlombaan. Mulai dari Lomba Volleyball, Sepak Takraw, hingga Lomba Makan Kerupuk. Camat Huamual Saiful Sunet melepas sebanyak 45 peserta Lomba Gerjalan Indah yang berlangsung pada 14 Agustus 2024. Lomba ini merupakan rangkaan kegiatan dalam menyebut HUTRI ke-79 tahun. Para peserta Lomba yang terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA ini, lokasi Lomba dimulai dari depan pasar Desa Luhu dan berakhir di Desa Iha Kulur. Hadir pula pada kegiatan tersebut, Kapol Sekehuamual, Kepala Desa Luhu, Pejabat Kepala Desa Iha, Sekretaris Desa Kulur, Korwil Pendidikan Kecamatan Huamual, dan beberapa pejabat yang lain. Dalam sambutannya, Saiful Sunet sangat mengapresiasi sekaligus memberikan semangat kepada para peserta, karena kegiatan ini juga sebagai momen silaturahmi dan kebersamaan antara para pelajar, dewan guru, stakeholder, dan masyarakat. Menurut Sunet, selain sebagai ajang silaturahmi, momen ini juga merupakan salah satu bentuk rasa robat masyarakat terhadap para pejuang yang telah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kegiatan ini bukan hanya melibatkan tiga kampung, kita undang semua dan hari ini tiga desa yang terlibat. Di kemarin juga, di lomba paduan suara, ada melibatkan adik-adik kita dari negeri Iha dan semuanya terlibat. Harapan dari keterlibatan semua desa-desa yang ada di Ketamatan Huamual ini untuk supaya kita punya rasa kebersamaan, bersaudaraan, ketompakan di antara negeri-negeri yang ada di Ketamatan Huamual ini kompak, lebih aman, itu dalam menyungsung pembina lukada, lukada yang sebentar tahapannya sudah mulai jalan. Mudah-mudahan ketompakan dan kebersamaan, silaturahmi yang terbangun dari kegiatan ini bisa terjaga sampai penaksanaan, sampai seterusnya. Sunat menambahkan, selain kekak jalan sebagai punca acara, sebelumnya sudah dikelas rangkaian lomba seperti menari tingkat TKSD dan paduan suara tingkat SMP dan SMA yang diikuti puluhan peserta. Dari Seram Bagian Barat Maluku, Fitra Luhu, Nasional TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.